Motor ini adalah motor pertama Yamaha yang dibekali mesin model DOHC. Ini adalah Yamaha TX500, motor produksi masal pertama dari Yamaha yang mengaplikasikan mesin DOHC, atau kepanjangan dari Double Overhead Kamsa. Motor ini sendiri pertama dirilis pada tahun 1973, bersamaan juga dengan dirilisnya Yamaha TX750, yang merupakan bigbrownya Yamaha TX500 ini guys. Yang punya mesin patak inline 2 silinder 743 cc berbandingin udara. Tapi Yamaha TX750 ini masih menggunakan model mesin SOHC 2 katup per silinder. Sedangkan untuk Yamaha TX500 sendiri, dibekali mesin 4 patak inline 2 silinder 498 cc berbandingin udara. Dan tentunya sudah diwajib 8 katup dengan 4 katup per silindernya. Berbekal spesifikasi mesin tersebut, Yamaha TX500 ini mampu menghasilkan tenaga di 48 PS pada 8.500 RPM, dan torsi di angka 44,1 Nm pada 6.500 RPM. Dan TX500 ini punya bobot di 182 kg. Tapi pada tahun 1975, Yamaha TX500 ini berganti nama menjadi Yamaha TX500. Dan kemudian terus diperbarui, hingga tahun 1978, ketika penjualannya berakhir di Amerika. Sedangkan di Eropa, model ini tersedia hingga tahun 1980. Dan karena Yamaha TX500 ini tuh punya mesin 2 silinder yang besar, makanya motor ini sekarang jadi bahan favorit untuk modifikasi motor custom. Kalau menurut kalian gimana guys mengenai motor Yamaha TX500 ini? Coba komen ya. Terima kasih telah menonton!